Intro Welcome back to Zoom In, ngezoom abis Nah gue udah ada di Coupe Cafe Seperti yang udah gue janjiin tadi, gue udah ditemenin sama Kenalin dulu dong Ya, nama saya Hans Saya owner dari Coupe World Game Cafe yang di Denphil And welcome to Coupe Oke, ini namanya unik banget nih Coupe World Game kan Itu kenapa pemilihan namanya kayak gitu? Sebenernya Coupe itu ada artinya ya Itu sebenernya kata Inggris Kenapa kita tulisnya itu K-U-P Itu sebenernya enggak cara dia tulisnya sebenernya Sebenernya itu C-O-O-P Itu Coupe itu artinya sarang burung Kalau bisa dilihat di sini, di Coupe itu sebenernya kita punya main spot ya Dan nama dia itu Coupe Dia itu burung hantu Oh yang di belakang ini Iya bener Jadi dari ceritanya itu Coupe itu sarang burung itu ceritanya rumahnya si Coupe Oke Dan dari mural-mural ini kita sebenernya itu ada cerita Di lantai satu itu rumah dia Di mana dia suka mengoleksi barang Oke, lantai dua Nah lantai dua Nah lantai dua nya beda Dia itu hobi sekali Jadi lantai dua itu ceritanya itu luar angkasa Oh Di mana dia berpertoalang untuk kumpul-kumpulin dan Ashley menyuri Oke Dia kedua dunia body game cafe yang asing dan dia curi-curi barang Dan dia kumpulin dan taruh lantai satu Oke luar biasa ya ada ceritanya juga ya di sini Terus kenapa milihnya di daerah Greenville ini? Sebenernya kita pilih Greenville itu karena Gimana ya yang saya lihat itu Saya tuh penduduk Greenville ya Sudah tinggal di sini lumayan lama Udah hampir 15 tahun Dan di sini tuh tempat mainnya dikit Oh oke Mungkin ada yang kayak strawberry cafe Tapi selain itu sih gak ada Mungkin dulu kayak wanat-wanat ya Cuma tempat untuk keluarga Dan yang lebih santai untuk main-main Ya bercengkrama gitu lah ya Iya Gak ada gitu Jadi sebenernya cocok-cocok aja sih Pas-pasan aja Jadi ini sebenernya restoran atau arahnya keaman ya? Kita tuh utamanya itu board game cafe Artinya memang utamanya tuh Kesini tuh orang untuk main ya Cuma tentu saja Supaya mainnya bisa lama Dan biasanya board game itu lumayan lama ya 3-5 jam Harus ada makanan dan minuman Oke Dan tentu makanan minuman kita juga enak Bukan untuk main doang Oke jadi di sini sistemnya berarti kayak sewa board gamenya atau? Kita sebenernya sistem board game cafe di mana-mana Kebanyakan itu per jam Oke per jam Sebenernya dari sisi kita Karena gampang juga Dan lebih enak untuk customer Kita adanya tuh sedikit kayak buffet Bukan untuk makanan ya Buffet untuk main Jadi ditanya bayar sekali Mainnya sepuas share sehari ya Luar biasa ya Udah inovatif banget lah ya Supaya lebih gampang untuk customer Itu yang paling penting Oke jam bukanya nih Jam bukanya Kita buka jam 10.30 10.30 Dan tutup jam 11 malam sepali Oke Nah kewajiban saya nih mau antar VT nih Ada berita dari Indro Warkop Kenal kan pasti Indro Warkop? Enggak Saya baru balik ke Jakarta Untuk lama Oke oke siap Kemarin kan udah ada Warkop DKI Reborn itu Yang sama Tara Sudiro Nah dia bikin film lagi nih Sama Falcon Pictures Judulnya gila lundro Dan katanya harus kreatif banget nih Penasaran kok kayak gimana? Check this out Warkop DKI dikenal sebagai grup komedi yang film-filmnya masih terus disaksikan hingga saat ini Bahkan satu-satunya personil Warkop DKI Indro Warkop ikut ambil bagian dalam film Warkop DKI Reborn Jakrit Boss Part 1 dan Part 2 Kini setelah sukses Indro Warkop akan memintangi film berbau warkop berjudul Gila Lundro Film Gila Lundro kembali digarap oleh Falcon Pictures Pemain yang memintangi film antara lain Indro Warkop dan Tora Sudiro Film yang digarap seradara heroine Novianto ini sudah memasuki proses shooting loss ma viewers Untuk menghilangkan rasa penasaran mencinta film Indonesia Falcon Pictures secara resmi meluncurkan poster Gila Lundro Poster yang menampilkan muka Indro Warkop dengan kumis dan jenggot warna-warni ini sedikit menggambarkan bagaimana uniknya film ini Produser Falcon Pictures Frederica mengungkapkan bahwa film Gila Lundro ini diharapkan bisa mendapat respon positif dari para pecinta film di Indonesia Sementara itu, Lundro Warkop sendiri mengaku film yang dimainkannya ini akan dibuat unik serta menarik Tora Sudiro yang menjadi lawan main Indro Warkop dalam film ini juga mengungkapkan poster yang ditampilkan sangat unik dan lucu loss ma viewers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!